olah gengs welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka tentunya suka-suka saya super hot di pedesaan cemanggis depok samping kalau dia gorawi panas banget jadi kalau panas tahu kan mau bikin apa mau bikin apa kita bikin kopi tentunya nah sekalian eh bahasannya adalah kalau misalkan udah terjebak membeli espresso rose lalu rasanya esid yang kenceng banget itu diapain bang gitu karena kalau dibuat espresso enggak enak banget dibikin kopi susu enggak enak dibikin hot latte enggak enak terus diapain bang buat orang-orang yang sensitif sama rasa asem diminum espresso apalagi bang gitu akhirnya kalau saya itu kenapa saya punya alat ini itu karena untuk menyiasati just in case ada problem di salah satu bin ternyata nggak cocok di ini ya udah ya itu adalah cocoknya menggunakan kalau kata Kang Yudi dibikin kopi berbasis SS-an tapi nggak pakai susu kayak ice coffee ice coffee apa V60 atau ice coffee pakai Aero press bisa pokoknya sesuatu yang bisa meringankan beban kita saat mengopi yang esitnya kenceng yaitu SS-an atau termasuk Kyoto style coffee tapi saya nggak sempat pakai Kyoto style coffee saya nggak sempat pakai Kyoto style coffee jadi nggak ada waktu PR bikinnya jadi saya akan bikinnya saya menggunakan stareso mirage Oke sorry 17 gram start ke-17 kumet biasa 18 kan nggak apa-apa 17 gram lalu nggak apa-apa 17 gram Oke 17 gram 17 gram lalu gilingannya saya set bukan di espresso tapi saya set set di medium kalau ekspresor tuh saya dari sini ini dari range 22 seperempat dua seperempat kesini dua setengah buat stareso mirage ya tapi kalau tiga tuh saya jatuhnya untuk kopi hitam lalu tiga setengah jatuhnya untuk kopi ringan-ringan ini saya akan set di start tiga setengah jadi saya mau create kopi yang ringan Oke ringan itu kayak gimana kita lihat kita giling dulu gilingan ringan kadang suka ada yang temen eh itu gilingan buat stareso mirage kok kasar banget ya gitu om nggak juga sih tapi tergantung peruntukannya kalau peruntukannya mau bikin kopi ringan kayak gini saya bikin kasar kau tujuannya bikin kopi susu saya bikin apa saya bikin halus jadi tergantung sis tariso mirage ini objektifnya kalian mau bikin kopi apa objektif kayak bikin kempen aja ini kopi yang buat saya buat ringan ringan-ringan jadi kasar segini ini ringan-ringan Oke dan saya akan dicampur dengan es kita ambil esnya dulu cek dulu cek dulu mundurin mundur Oke aman sambil es dulu ya tunggu ya tadi mau bikin kopi manja tapi pakai pakai es lalu kita kasih air 17 gram airnya saya set di 150 sampai 160 saya set di 160 170 oke pos pas binggit langsung kesat itu ini teman-teman trik kalau punya kopi yang ternyata espresso rose tapi pasti cicipin es tidak terlalu ngebut ya mungkin ada yang suka acidnya keceng ya oke, it's okay juga gapapa, tapi kalau saya orang yang typical ngopi mau es kopi susu susunya itu yang moderat si acidnya yang moderat kita pumping one, two, three beri as 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 kelar habiskan kalau bro kalau bro kayak gini Mesti di belas habiskan Oke ini hasilnya nah sih lebih menarik ya udah saya video ini udah saya video ini udah saya foto buat headnya ini hasilnya kalau keadaan cium gini ini berasa banget kayak kalau di notesnya lain mandarin orange wanginya enak sebenarnya bentar kenapa lidah saya tuh suka problem kalau terlalu terlalu penceng di SDT nya kita aduk dulu kalau diginiin baru aman kalau saya jadi ini es kopi susu yang kelepas kopi susu kepala kopi sulit kalau panas-panas gini ini jatuhnya ice coffee kita cicipin temen-temen ini adalah trik kalau kalian punya espresso yang terlalu eh ganggu one two trik yes ya aman light dingin dan pahitnya dapet es ini jadi les tenggelam dengan bercampurnya es enak jadi gitu mungkin si malabar ini mesti dis emang mesti di ekspor kita se ngebruhnya ya jadi kalau saya jangan menyerah di satu metode Hai bukan berarti kalian bukan berarti saya bilang ini enggak cocok dibeli Om enggak tentu karena sekali lagi selera selera mulut orang beda-beda selera ngopi orang beda-beda Hai ini digini enak kemarin saya pakai konkursi pakai lebih konkursi sih pas saya bikin mocha pot di cuide itu pagi-pagi kayak ngopi apaan memang ini cocoknya diminum siang-siang bolong ini dicampur dengan es ini kalau pakai spoking water atau pakai tonic pasti lebih enak lagi cold blue pasti enak lagi atau ya kok tuh pas enak ini enak baru-baru kita lebih kita menemukan kliknya di eh di mulut sedikit sweet acidnya seger seger banget di mulut tapi jadi enggak mengganggu menjadi asam lambung kalau buat saya enak oke begitu ya teman-teman kita harus selalu punya solusi untuk bin-bin yang dikategorikan bin mahal tapi ternyata di satu metode sesuai dengan perutukan dengan cocok berarti mesti di eksploror Oh metode ini yang cocok akhirnya bro-bro kayak gini yang cocok fisik sih cocok AeroPress yang bro-bro pakai winner championship cocok tapi bro-bro yang intensitas ngebrunya kayak pekat ini nggak cocok tapi mungkin buat kalian yang suka kopi asem cocok buat saya enggak buat saya santai-santai kayak gini oke berhasil semangat ngopi siang-siang penas tanah semangat asli nih untung ada malabar smoking barrel dari was java honey process express rose not slime and orange semangat ngopi semuanya sehat terus tetap semangat dan jangan menyerah di situasi copy kayak gini ciao terima kasih telah menonton ke selamat menikmati ke selamat menikmati Terima kasih.